Istana Kemalaputih Jilid 27 Siapa sangka serangan itu agaknya dilakukan dengan sangat bernapsu, sehingga dalam keadaan demikian tidak keburu ditarik kembali, ini merupakan suatu kesempatan yang paling baik bagi Kim Ho. Meskipun di lain pihak, satu pedang lagi sudah mengancam lengan kanannya, tapi Kim Ho agaknya tidak mau ambil pusing dengan serangan itu, sebab lengan kanannya pada saat itu tidak dapat digunakan, sekalipun ditambah lagi dengan beberapa luka atau dibikin kutung, baginya juga tidak jadi masalah. Tangan kirinya yang mendapat kesempatan, lantas digunakan untuk menjepit pedang lawannya. Setelah terdengar suara jeritan, ia telah berhasil merebut sebilah pedang dari lawannya, tetapi ia dikejutkan oleh suara jeritan tadi. Ketika ia menoleh, pedang itu ternyata pedangnya Bwee Ho Akiyesu. Kim Ho mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Bwee Ho Akiyesu yang dengan sengaja hendak menolong dirinya, maka dalam hati ia merasa sangat bersyukur. Untuk mengelabdobi metu orang banyak, begitu pedang sudah berada di tangannya, Kim Ho lantas pura-pura menyerang Bwee Ho Akiyesu. Bwee Ho Akiyesu juga berlagak gugup dan membiarkan lengan kanannya tergores ujung pedang Kim Ho dan ia lalu mundur teratur. Kim Ho tahu benar akan kemampuan Bwee Ho Akiyesu. Ia tahu juga bahwa goresan pedang itu tidak berarti apa-apa baginya, tapi siapa sangka, serangan itu tidak ringan, kelihatannya Bwee Ho Akiyesu terluka benar-benar, sehingga diam-diam ia merasa berduka. Kim Ho mendadak merasakan sakit pada telapak tangannya. Dalam keadaan gusar, dengan cepat ia memutar tubuhnya, sebentar saja pedangnya sudah bersarang pada dada imam yang menikamnya tadi. Setelah ada pedang di tangan, Kim Ho lalu mengeluarkan pekikah nyaring. Seolah-olah banteng terluka, ia memutar pedangnya seperti kitiran, meskipun ada tujuh atau delapan bilah pedang yang mengurung dirinya, tetapi dengan sekejap saja semua pedang-pedang itu dapat didesak mundur, sehingga tekanannya semakin lama semakin berkurang. Tepat pada saat itu mendadak terdengar suara bentakan keras. Semua mundur. Suara itu demikian nyaring, meskipun dalam kalangan pertempuran saat itu ramai dengan suara beradunya senjata, tetapi suara bentakan itu dapat menembusi telinga setiap orang. Segera semua imam-imam itu mundur secara teratur. Ketika melihat semua orang mundur, Kim Ho tidak mau menyianyakan kesempatan itu. Segera ia melempar pedangnya untuk mengambil buli-bulinya dan air mujizat dari dalam buli-buli itu lantas dituang ke tangannya yang terluka. Betap air itu sangat mujizat, begitu dituang darah lantas berhenti mengalir dan lukanya pun sembuh seperti keadaan semula, si sair yang masih ada di tenggaknya semua sehingga rasa sakit dan letih lenyap semuanya. Tetapi berbareng dengan itu ia merasa ada angin kuat yang menindih kepalanya, Kim Ho segera mengelak dan lompat melesat satu tombak lebih. Ketika ia sudah berdiri lagi dengan cepat ia mencabut senjata bakta liongkinnya. Ia celingukan mencari orang yang menyerangnya, dan ternyata orang itu adalah giyok yang cinjin sendiri. Dengan bakta liongkin di tangan kiri, Kim Ho tertawa tergelak-gelak. Sehabis tertawa, ia lalu menyodorkan tangan kanannya dan berkata dengan suara gemas. Nama Cheng Xiapei di dalam rimba persilatan sangat terkenal, tidak disangka beraninya hanya menggunakan akal busuk dan keji untuk menghadapi seorang dari tingkatan muda. Ha, ha, ha. Urusan kini menjadi hutang darah, maka aku hendak menagih dengan darah pula. Perkataan Kim Ho yang diucapkan dalam keadaan gusar nyaring sekali. Mendadak tampak berkelebat sinar perak yang menyambar ke arah mukanya. Tanpa banyak pikir, Kim Ho mengayunkan senjatanya, hingga senjata rahasia yang menyambar tadi lantas tersampok di udara. Tetapi Kim Ho tiba-tiba merasakan serangan senjata rahasia itu berat sekali, sehingga ia melirik ke arah dari mana datangnya senjata rahasia tadi, dan kembali ia menjadi terkejut. Kiranya imam yang melepaskan senjata rahasia itu adalah Bwe Ho Akiyesu sendiri. Karena Kim Ho mengetahui bahwa setiap gerakan Bwe Ho Akiyesu sudah tentu ada maksudnya, maka ia buru-buru merubah sikapnya yang Jumawa tadi, matanya menyapu keadaan sekitarnya. Di bawah sinar matahari pagi, Kim Ho melihat bahwa di sekitar tanah lapang itu telah berbaris ratusan imam, setiap orang membawa pedang terhunus, sehingga sinarnya berkilauan. Barisan imam itu kelihatannya sangat rapi dan teratur. Dengan dipimpin oleh beberapa puluh imam tua, setindak demi setindak mereka maju ke dalam kalangan. Melihat keadaan demikian, diam-diam Kim Ho terkejut. Barisan Kian Pek Bue Huntin dari Cheng Xiapei telah menjegoi dunia Kang Ou, hampir setiap orang dalam dunia Kang Ou mengetahui tentang itu dan pada umumnya dianggap sangat menakutkan. Di dalam buku pelajaran ilmu silat Kau Jin Kiesu juga ada dimuat dengan jelas tentang barisan Kian Pek Bue Huntin itu terbagi dalam sembilan rombongan, Tiga rombongan merupakan satu kelompok, tiga kelompok merupakan satu barisan, jumlah orangnya tidak terbatas. Satu rombongan boleh terdiri dari dua orang, tetapi juga boleh dua puluh orang, orangnya lebih banyak, kekuatannya juga besar. Orang yang diserang, tidak peduli berapa saja jumlahnya, begitu terkurung dalam barisan asal barisan tersebut dan berputar sampai sembilan kali, tentu Cheng Lawan dibikin bingung dan tidak dapat mengenal arah lagi. Betapapun juga tinggi kekuatan Cheng Lawan, sukar sekali untuk meloloskan diri dari barisan itu. Dari kitab Kau Jin Kiesu itu Kim Ho mengenal baik tentang barisan tersebut, kini ia menyaksikan sendiri kenyataannya bagaimana lihai barisan itu, diam-diam ia mengeluh melihat barisan imam itu mulai bergerak maju. Sesaat itu Kim Ho melihat Giok Yang Chin Jin yang berdiri tidak jauh di depannya ternyata sudah menghunus pedangnya, sedang digoyang-goyangkan yang makin lama makin cepat agaknya ia memberi komando supaya barisannya itu lekas bergerak. Kim Ho yang melihat keadaan demikian suatu pikiran mendadak berkelebat dalam otaknya. Melihat sikap Giok Yang Chin Jin yang begitu cemas, rupanya tentu ada apa-apa yang kurang sempurna. Segera Kim Ho memutar tubuhnya, ia menyapu sejenak keadaan di seputarnya, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan tanda apa-apa. Ketika untuk kedua kalinya ia menghadapi Giok Yang Chin Jin, ia mendapat kenyataan bahwa pedang imam tua itu sedang digoyangkan semakin gencar, Kim Ho lalu berpikir, Kau cemas? Baiklah, aku bergerak dulu aku ingin mengetahui apa yang dapat kau perbuat dengan kian pak BS huntinmu ini terhadap diriku. Begitu mengambil keputusan, Kim Ho segera lompat melesat untuk menyerang lawannya. Saat itu tangan kanannya sudah sembuh dan dapat digunakan seperti sedia kalah, maka senjatanya lantas dipindahkan ke tangan kanannya dan berkata dengan suara nyaring. Bagus! Kau hendak menggunakan barisan BS huntin untuk mengeurung kau, sekarang aku akan membunuh kau lebih dulu. Giok Yang Chin Jin ketawa dingin, kemudian kelihatan pundaknya bergerak, seolah-olah anak panah yang melesat dari busurnya ia meluncur ke samping satu tombak lebih jauhnya, tetapi pedang panjang di tangannya masih tetap bergoyang-goyang tidak berhenti-henti. Kim Ho yang menyaksikan lawannya dan tidak maju menyambuti, sebaliknya malah mundur, dan menyaksikan pula kepandayan mengentengi tubuhnya yang tidak berada di bawah kepandayannya sendiri, diam-diam hatinya mengeluh. Tetapi oleh karena terdesak oleh keadaan, terpaksa ia harus bertempur secara mati-matian. Maka dengan tidak banyak bicara lagi, ia lantas memutar senjatanya, lagi sekali ia menerjang musuhnya. Giok Yang Chin Jin, Ketika melihat dirinya dikejar lawan, hanya ganda dengan terus ketawa dan kemudian lompat lagi setombak lebih jauhnya. Berulang-ulang Kim Ho menerjang, tetapi selalu ia tidak berhasil mendekati dirinya Giok Yang Chin Jin. Hanya dengan perbuatan itu Kim Ho segera mengerti kalau Giok Yang Chin Jin selalu tidak meninggalkan tempat di tengah-tengah yang hanya dua tombak persegi lebarnya. Sampai di sini Kim Ho agaknya melihat sedikit titik terang. Ia segera meninggalkan Giok Yang Chin Jin, sebaliknya menerjang dengan cepat ke arah rombongan barisan imam. Tetapi baru saja Kim Ho melesat, di belakangnya segera terdengar suara bentakan Giok Yang Chin Jin, dan pedangnya menunjuk ke arah gerak larinya Kim Ho dan kemudian disusul dengan suara gemuruh yang lama menggema di gunung yang sunyi itu. Kim Ho menoleh, tetapi kecuali suara gemuruh itu, ia tidak dapat melihat apa-apa lagi yang agak aneh, tetapi ia tidak mengetahui bahwa ini adalah siasatnya barisan Kiamek Biye Hun Tin untuk membuat kabur semangat lawannya. Oleh karena tidak melihat apa-apa yang mengherankan, Kim Ho tidak mau mengambil pusing lagi, dengan beruntun dua kali lompatan ia sudah berada di depan barisan imam, sampai di sini ia baru dapat melihat dengan tegas bahwa barisan imam itu, kalau tadi dapat bergerak maju dan mundur secara teratur, bukan saja karena sudah terlatih baik, bahkan di setiap pinggang imam-imam itu ada terikat satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat terpisah dengan mudah. Selain daripada itu, tangan kiri mereka kecuali memegang pedang menghadap ke depan tangan kanan tiap orang diletakkan di atas pundak kanan imam yang berada di depannya, sehingga barisan itu kelihatannya bukan saja rapih, tetapi juga menarik. Ketika Kim Ho menegasi lagi sekali di depannya terdapat tiga baris rombongan imam, setiap barisnya hanya terdiri 15 orang, masing-masing terpisah kira-kira 7 atau 8 kaki lebarnya. Ketika menyaksikan barisan yang terdiri dari 45 orang itu hati Kim Ho mulai agak lega, pikirnya barisan yang hanya terdiri dari 45 orang ini, masakan tidak mampu aku memecahkannya. Berpikir sampai di situ, barisan imam di bagian depan, setindak demi setindak maju mendekati, setindak lagi pedang panjang sudah mencapai di depan dada Kim Ho. Kim Ho, karena hatinya mulai merasa lega, kembali timbul pikirannya hendak mempermainkan imam itu. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah-tengah barisan itu, segera ia perdengarkan suara ketawanya, senjatanya diangkat dengan perlahan untuk menotok dada salah seorang imam. Tetapi baru saja senjata Kim Ho meluncur keluar, segera disambut oleh tiga bilah pedang lawannya, dengan cepat sudah melihat senjata liongkinnya Kim Ho. Kalau senjata Kim Ho bukan senjata pusaka yang tidak takuti segala benda tajam, libatan tiga pedang, libatan tiga pedang itu, niscaya siang-siang sudah membuat putus senjata Kim Ho. Gerakan para imam itu bukan saja sederhana, tetapi juga tepat. Kim Ho yang menyaksikan itu diam-diam juga merasa terkejut, maka dengan cepat ia segera menarik kembali serangannya. Tetapi bakta liongkinnya baru saja ditarik kembali, di belakangnya tiba-tiba dirasakan ada hawa dingin seperti menempel di badannya. Kim Ho terperanjat, ia tidak keburu memutar tubuhnya, maka ia lantas berjungkir balik di tengah udara dan turun mundur ke belakang. Ketika ia berjungkir balik tadi, ia melihat bahwa hawa dingin tadi adalah hawanya enam bilah pedang yang dilancarkan dari kanan dan kiri, masing-masing tiga bilah dan yang melancarkan ke enam bilah pedang itu ialah enam orang imam dari barisan tadi, tiga orang dari bagian kepala dan tiga orang dari bagian ekor. Dengan demikian, maka kini Kim Ho sudah mengerti bahwa barisan yang terdiri dari lima belas orang tadi, kalau diserang bagian kepalanya, bagian ekornya lantas bergerak untuk membalas menyerang, sebaliknya kalau diserang bagian ekornya, bagian kepala turut membantu membalas menyerang dan kalau diserang bagian tengah, bagian kepala dan bagian ekor lantas maju menyerang berbarengan. Setelah Kim Ho turun ke tanah, ia mendapatkan kenyataan bahwa mereka juga berdiri di tempat semula, tidak mengejar menyerang. Ketika ia berpaling, ternyata Gyeok Yang Chin Jin yang tadi berdiri di tengah-tengah kalangan, entah sejak kapan sudah keluar dari dalam barisan, sedangkan rombongan lain dari kedua pihak juga sudah mendesak semakin dekat. Kim Ho terkejut, dalam hatinya segera berpikir, hari ini kalau tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, rasanya sukar keluar dari dalam barisan ini. Tapi belum habis ia berpikir itu, mendadak terdengar suara mengaung kembali, disusul oleh suara yang bergemuruh, yang memekakkan telinga. Selagi Kim Ho hendak menerjang barisan dengan senjatanya, mendadak dilihatnya barisan telah bergerak lagi, rombongan imam itu mulai mengepungnya sambil bergerak memutar, ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan, nampaknya sangat kalut, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebentar saja, metu Kim Ho sudah dirasakan kabur, hatinya mulai merasa tidak tenang. Musuh masih belum mulai menyerang, tetapi ia kelihatannya sudah dibikin goyah pikirannya, bagaimana nanti seandainya barisan itu sudah bergerak. Kim Ho lalu mengambil keputusan, ia hendak melawannya dengan kekerasan lebih dulu. Tetapi masih baik kalau Kim Ho tidak bergerak, sebab baru saja ia sedikit bergerak, di depan dan di belakang dirinya segera kelihatan bayangan orang, begitulah, seandainya ia turun tangan, segera ada sembilan bilah pedang yang menyerang berbareng dari tiga jurusan. Dengan beruntun Kim Ho maju menerjang sampai tiga kali, selalu tidak berhasil menerjang keluar sampai lima tindak, sebaliknya malah ia sendiri yang terdesak mundur ke tengah-tengah kalangan. Tepat pada saat itu, suara mengaung terdengar pula dan gerak lari para imam di dalam kalangan, kelihatannya semakin pesat. Bahkan di sekitarnya perlahan-lahan mulai mengepulkan asap. Ketika asap itu mulai mengepul, bayangan orang itu sebentar kelihatan dan sebentar kemudian menghilang ke dalam gumpalan asap, tampaknya sangat menyeramkan. Sampai di sini Kim Ho baru mengetahui lihainya barisan kianpebiehuntin yang sangat kesohor itu. Luas tengah kalangan itu sebenarnya ada kira-kira tiga tombak lebih, meskipun asap mengepul dan memutari dirinya, biar bagaimana masih bisa kelihatan, maka Kim Ho lalu berpikir, kalau kalian tidak turun tangan, kalian dapat berlarian sampai berapa lama? Siapa kira pikiran itu baru saja timbul dalam otaknya, suara mengaung timbul pula untuk ketiga kalinya, kali ini rada pendek, tetapi gencar serta mengaung tidak-tidak henti-hentinya, sehingga perasaan Kim Ho mulai tidak enak. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, dari gumpalan asap lalu muncul sebaris imam-imam, dengan setiap orang membawa sebilah pedang, menerjang tepat ke arah dada Kim Ho. Kalau mau dikata, Kim Ho di tangannya ada senjata, mustahili ia menakuti barisan yang terdiri dari 15 orang itu, asal ia mengerahkan ilmu Hon Bun Chao Hie dan menggerakkan senjatanya, sudah cukup untuk membuat kutung lima bilah pedang lawan tersebut. Tetapi, imam-imam mengapit kanan dan kirinya, sudah tentu Kim Ho tidak bisa menghadapi dengan berbarengan. Dalam keadaan demikian, Kim Ho lalu mengambil keputusan, menyingkir lebih dulu untuk melihat perkembangan lebih lanjut, maka ia berkelit memutar ke kiri. Dengan tiba-tiba saja, dari sebelah timur dan barat, kembali ada sebarisan imam yang datang menerjang. Kim Ho yang menyaksikan bahwa gerakan dua rombongan imam itu sangat cepat bahkan bersifat mengurung dan Kim Ho menantikan sampai kedua rombongan imam datang lebih dekat, baru lompat tinggi ke atas dan melesat melewati kepala imam-imam itu. Menurut perhitungan, dua rombongan orang yang datang dari arah yang berlawanan itu, jika menubruk tempat kosong, tentunya akan berbenturan sendiri. Tidak nyana, setelah ia berada di atas, tidak terdengar suara pedang beradu. Sebaliknya ia sendiri masih belum turun ke tanah, ketika menyaksikan keadaan di bawahnya, diam-diam lantas mengeluh. Ternyata dari bagian depan juga datang menerjang serombongan imam-imam lagi, ia kembali mengerahkan kekuatannya, melesat lagi melewati atas kepala barisan barusan. Namun tidak disangka, ternyata barisan imam itu, sekelompok demi sekelompok maju menyerang dengan tidak putus-putusnya. Dalam gumpalan asap yang tidak dapat melihat jauh itu, ia tidak dapat mengetahui barisan imam itu hanya terdiri dan sembilan rombongan, atau datang lagi bala bantuan. Hanya sekelompok-sekelompok imam yang menyerang itu terus maju mendesak seperti berputarnya roda besar yang tidak berhenti-henti. Betapapun tingginya kepandayan Kim Hao saat itu pun ia tidak berdaya. Keadaan demikian berlangsung terus. Rombongan imam yang bergerak itu, agaknya makin lama makin banyak. Kim Hao yang harus lompat-lompatan untuk menyingkir dari serangan mereka, perlahan-lahan napasnya mulai memburu. Pada saat itu, telinganya tiba-tiba dapat menangkap suara seorang yang bicara sambil ketawa dingin. Orang Shi Kim, lepaskan senjatamu dan menyerah. Mungkin kita masih dapat mengampuni jiwamu. Perkataan mengampuni jiwamu itu berarti bahwa meskipun terhindar dari hukuman mati, tetapi tidak dapat terhindar dari hukuman hidup. Satu laki-laki lebih baik di binasa daripada terhina. Kim Hao yang bersifat jantan, bagaimana mau diperhina oleh kawanan imam itu? Maka setelah berpikir sejenak, Kim Hao lantas menjawab dengan suara keras, ampuni jiwaku, sungguh enak didengarnya. Kalau kalian tidak mau menghentikan gerakanmu, jangan sesalkan kalau aku nanti melakukan pembunuhan besar-besaran. Sehabis berkata, Kim Hao tidak mendapatkan jawaban sekian lamanya, sedang barisan imam itu masih tetap menerjang dengan tidak berhenti-hentinya. Bukan kepala gusarnya Kim Hao, sambil memutar senjatanya, ia sekarang tidak menyingkir lagi, tetapi ia juga tidak mengeluarkan serangan, ia hanya mengharapkan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Senjata bakta Liongkin lalu diputar dengan rapat untuk melindungi dirinya, siapa saja yang berani menerjang dirinya, dalam batas satu tombak saja, meskipun tidak mati orang yang menerjang itu pasti akan terluka parah. Sukar untuk terhindar dari serangannya. Sebentar kemudian, lalu terdengar nyaring benturan senjata dari kedua belah pihak kemudian disusul oleh suara jeritan yang saling berganti, Kim Hao tutup rapat metu dan telinganya, meskipun boleh dikata tidak lihat dan tidak dengar, tapi dari gerakan tangannya juga dapat ditaksir, dalam rombongan itu sedikitnya ada tujuh atau delapan imam yang roboh di tangannya. Selanjutnya kembali terdengar serentetan suara beradunya senjata dan suara jeritan. Kim Hao dalam hatinya diam-diam merasa pilu, air matanya mengalir keluar. Biar bagaimana ia bukan orang yang berhati kejam dan ganas. Sejak ia keluar dari istana panjang umur belum pernah ia melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, tapi sekarang, oleh karena hendak menemui ayahnya, terpaksa melakukan pembunuhan terhadap orang-orangnya. Parti Cheng Xiapei, hal ini sungguh diluar dugaan semula. Setelah dengan beruntun dari empat rombongan barisan imam sudah banyak jatuh korban. Kim Hao mulai lemas hati dan tangannya, sudah tidak bersemangat lagi. Selagi hendak berseru untuk menghentikan pertempuran itu mendadak dirasakan suasananya amat sunyi. Ia mengira pihak lawannya akan mengeluarkan siasatnya yang lebih lihai lagi, maka buru-buru membuka matanya ternyata barisan imam itu masih tetap ada, begitu pula asap yang mengurung di sekitarnya masih ada juga, tetap imam-imam itu tidak ada satu juga yang berani maju bergerak lagi. Hati Kim Hao agak terhibur, ia lantas dapat bernapas lega. Tapi baru saja ia dapat bernapas lega, dadanya mendadak dirasakan sesak, kepalanya pusing. Kiranya dalam asap itu ada racunnya, ia buru-buru masukkan bakta ke dalam mulutnya, sebentar saja badannya sudah mulai segar kembali. Kim Hao lalu berpikir, pantas barisan ini kelihatannya hanya seperti dinding asap, tidak ada tanda-tandanya yang membuat bingung semangatnya, kiranya asap itu ada racunnya, untung senjataku merupakan senjata pusaka, kalau tidak, niscaya siang-siang aku sudah roboh terkurung oleh asap ini. Mendadak ia mendengar suara orang bicara. Orang Shi Kim, sebetulnya apa maksudnya kau menerjang ke gunung Ceng Xia ini aku hendak mencari ayahku Pak Leng, jawab Kim Hao. Baiklah, ayahmu sekarang sudah di sini. Kau lekas lemparkan senjatamu dan menyerah, kalau tidak ayahmu akan binasa di bawah golok. Lihatlah supaya kau ditertawakan oleh orang-orang dari dunia persilatan sebagai anak yang tidak berbakti. Mendengar itu, bukan main kagetnya Kim Hao? Sekarang bagaimana ia harus berbuat? Jika benar demikian halnya, ia sendiri belum sampai menemukan ayahnya, seng ayah sebaliknya jadi sudah dicelakai olehnya. Jika disuruh melemparkan senjatanya untuk menyerah, ia tidak nanti berbuat. Ia rela dirinya dicincang daripada terhina. Selagi merasa serba salah, kembali terdengar suara orang itu pula. Lekas jawab, kalau kau ingin mengundur tempo jangan menyesal belakangan. Dengan ini membuat Kim Hao tampak bingung. Akhirnya, Kim Hao menggertak gigi dalam hati berpikir, kejadian sudah menjadi begini rupa, terpaksa aku harus bertindak dengan melihat gelagat, paling penting aku harus dapat melihat wajah ayahku dulu. Maka ia lalu menjawab, kau mau aku meletakkan senjata boleh saja, tetapi bagaimana aku tahu, kalau ayahku benar-benar ada di tangan kalian? Boleh jadi kalian akan menggunakan tipu daya lagi. Menurut pikiranmu bagaimana tanya suara tadi? Menurut aku, kalian antarkan dulu ayahku kemari untuk bertemu dengan aku. Setelah aku mengenali benar bahwa itu adalah ayahku, aku pasti akan meletakkan senjataku, terserah kalian akan berbuat apapun terhadap diriku. Sehabis berkata Kim Hao menantikan dengan tenang. Tidak lama kemudian, ia mendengar lagi jawaban orang tadi. Tetapi kau jangan coba main gila, hendak menolong dia keluar dari sini. Baik, aku turut jawab Kim Hao. Sebentar kemudian, segera terdengar suara menggelindingnya roda. Kim Hao kembali tercengang, di puncak gunung setinggi ini, dari mana datangnya kereta. Tidak antara lama, dari gumpalan asap, muncul sebuah gerobak dorong, di atas kereta ada duduk seorang berpakaian kebuah yang sudah mesum, orang itu matanya mendolong, mukanya kurus dan rambutnya awut-awutan. Kim Hao yang melihat munculnya orang berpakaian kebuah itu, hanya timbul rasa curiga apakah orang itu benar ayahnya Pek Leng sendiri atau bukan. Ketika ia memasang metu untuk melihat orang yang mendorong kereta, ia lihat di belakang orang yang mendorong kereta itu, masih terdapat seorang lain, dan orang itu adalah Bwee Hoa Kyesu sendiri. Kim Hao tidak mengerti apa maksud Bwee Hoa Kyesu mengikuti di belakang gerobak dorong itu. Tapi orang yang berada di atas gerobak dorong dan Bwee Hoa Kyesu yang mengikuti di belakangnya, kelihatan matanya mereka agak dipejamkan, seolah-olah tidak melihat dirinya Kim Hao. Hal ini membuat Kim Hao semakin ragu-ragu. Akhirnya gerobak dorong itu sampai di depannya Kim Hao dan segera dihentikan. Kim Hao mengerti bahwa dalam keadaan demikian, tidak enak baginya untuk menanyakan hal sebenarnya kepada Bwee Hoa Kyesu. Tetapi dengan tidak adanya Bwee Hoa Kyesu sebagai petunjuk, mana berani ia mengakui bahwa orang yang berada di atas gerobak itu adalah hayahnya. Tiba-tiba orang di atas gerobak itu membuka lebar matanya, memancarkan sinarnya yang tajam. Lama sekali ia mengawasi Kim Hao, kemudian baru berkata dengan suara perlahan-lahan. Titik 2. Apakah kau yang bernama Kim Hao? Kim Hao tercengang, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tiba-tiba terdengar suara Bwee Hoa Kyesu berkata, Ini adalah ayahmu sendiri, mengapa tidak lekas maju memberi hormat? Perkataan Bwee Hoa Kyesu itu seolah-olah geledek menyambar di tengah hari, kepalanya dirasakan pening, matanya berkunang-kunang dan sepasang kakinya juga mendadak lemas hingga seketika itu lantas ia berlutut. Perasaan pedih, duka memenuhi hatinya, air matanya mengalir dengan dras seperti air hujan. Ayah, kau, kau, hanya itu saja yang mampu diucapkannya dan selanjutnya tidak dapat. Berkata apa-apa lagi. Sungguh tak dinyana bahwa keadaan ayahnya ada begitu rupa, seolah-olah seorang tawanan yang baru keluar dari kamar tutupannya. Selama 17 tahun, belum pernah ia mengetahui siapa sebetulnya ayahnya sendiri. Sudah tentu juga ia tidak mengetahui bagaimana potongan tubuh ayahnya itu. Sejak anak-anak dalam alam pikirannya hanya menganggap bahwa ayah bundanya sudah lama meninggalkan dunia. Siapa kira bahwa ayahnya ternyata sekarang masih hidup, bahkan telah menderita siksaan yang begitu hebat, sehingga keadaannya sangat menyedihkan. Bagaimana kalau Kim Ho tidak berduka karenanya? Dalam keadaan demikian, di belakang gegernya mendadak dirasakan adanya sambaran angin. Kim Ho yang baru saja merasakan, sambaran angin itu mendadak berhenti dan kemudian disusul oleh suara jeritan ngeri. Kim Ho terkejut. Ketika ia mengangkat kepalanya, sebilah pedang panjang yang sudah berlumuran darah tampak di depannya di ujungnya darah segar masih kelihatan mengetel-ngetel. Orang yang menggunakan pedang itu adalah ayahnya sendiri. Di samping gerobak kelihatan rubuh dua imam yang mendorong gerobak tadi. Tetapi imam-imam itu di tangannya ada membawa senjatanya, kiranya mereka hendak mencelakakan diri Kim Ho selagi dalam keadaan sedih. Mereka tidak menduga bahwa ayahnya Kim Ho, pekleng yang duduk di atas gerobak telah mengulur tangannya, dengan mudah dapat merintangi maksud jahat si imam. Bahkan berhasil merebut pedangnya yang kemudian digunakan untuk membinasakan mereka. Senjata makan tuan. Kim Ho yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati segera percaya bahwa orangnya sebagai tawanan itu betul-betul adalah ayahnya. Ia buru-buru merangkak maju, tetapi baru saja berkata, Ayah! Mendadak di depannya ada berkelebat warna merah, pedang yang berlumuran darah itu lewat di depan dadanya. Kim Ho terperanjat, kemudian terdengar suara ayahnya yang membentak keras. Siapa ada ayahmu? Siapa ada ayahmu? Aku tidak mempunyai anak seperti kau ini. Kau juga tidak mempunyai ayah seperti aku. Lekas ayahnya dari sini lekaslah. Selama berbicara itu, pedangnya yang berdarah itu diobat-abitkan, agaknya hendak mengumbar kegusarannya yang sudah memuncak yang selama itu belum pernah dapat kesempatan untuk dikeluarkan. Kim Ho bingung. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seudah tentu dengan adanya keterangan dari Bwe Ho Akiyesu tadi, orang ini tentunya pekleng, ayahnya sendiri. Sudah tidak perlu disangsikan lagi, tetapi sekarang orang itu tidak mau mengaku sebagai ayahnya, entah apa maksudnya. Kim Ho menantikan sampai pedang di tangan ayahnya dengan tidak begitu keras digerakannya, baru ia berkata, Ayah, kau kau tenanglah sedikit. Sekarang aku hendak melindungi kau turun gunung. Tetapi orang tua itu lantas perdengarkan suara ketawanya yang aneh, seolah-olah suara burung kokok beluk di waktu malam, sehingga membuat orang yang mendengarnya pada berdiri bulu romanya. Tiba-tiba angin gunung telah meniup menyingkap ujung baju pekleng, sehingga kelihatan kedua mulutnya yang duduk numperah di atas kereta. Kim Ho yang menyaksikan itu dengan tidak sengaja, bukan men kagetnya, sebab kedua kakinya sehingga lutut sudah tidak ada. Selanjutnya terdengar suara pekleng yang mengandung kegemasan. Tahukah kau? Ayahmu pekleng, 15 tahun berselang sudah binasa. Binasa di Ceng Siasan, di tangannya itu imam-imam Kurcaci. Mereka mengatakan bahwa ayahmu adalah seorang pengkhianat, padahal ayahmu dengan mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa. Hanya ibumu, Ceng Kim Jiye. Tanda petik, orang tua itu ketika menyebutkan namanya Ceng Kim Jiye, badannya kelihatan gemetar begitu jaga suaranya terdengar sangat menyedihkan. Tetapi ia hanya kertak gigi sebentar lantas melanjutkan berkata, Ya Ceng Kim Jiye, dengan mereka Ceng Sipei entah ada mempunyai hubungan apa, mereka telah memancing ayahmu naik gunung dan kemudian membuat celaka dirinya dengan akal busuk. Dengan alasan menghukum ayahmu sebagai pengkhianat, mereka telah menjebloskan ayahmu ke dalam kamar tutupan di bawah tanah. Berbicara sampai di sini, orang itu kembali gemetar badannya, lama sekali baru membentak dengan tiba-tiba. Akhirnya, dia, ayahmu itu telah binasa, binasa. Tanda petik, orang tua itu bicara sampai di sini, agaknya tidak dapat menahan rasa sedih dalam hatinya, maka ia lantas menangis terseduh-seduh. Agak lama ia menangis, mendadak ia menghentikan tangisnya dan berkata pula sambil menuding Kim Ho, kau adalah anaknya Pek Long. Belum sampai Kim Ho menjawab, ia sudah berkata pula, Ketika ayahmu hendak meninggal dunia ia pernah meninggalkan pesan padaku, bahwa ia ada mempunyai satu anak. Di kemudian hari apabila mendapat kesempatan bertemu padanya suruh dia menuntut balas untuk ayahnya, menuntut balas pada musuh-musuh ayahnya, ialah itu imam-imam, yang dipanggil Chiang Leong Chu, Tanda petik, dengan mendadak pedang orang tua itu menudin ke belakang Kim Ho sambil mementak dengan suara keras. Jangan bergerak. Kim Ho buru-buru berpaling, tetapi di belakangnya ternyata tidak ada orang, belum sampai ia mengalihkan pandangannya, terdengar suara tangisan Bwee Hoa Kiesu. Adik Leng, Adik Leng, mengapa kau berbuat seperti ini? Kim Ho yang mendengar itu, kontan badannya menjigil. Ketika ia melihat ayahnya, orang luah itu ternyata sudah rubuh dalam pelukan Bwee Hoa Kiesu, pedang panjang yang berlumuran darah kelihatan sudah menancap di dadanya. Kim Ho menjerit, lantas roboh pingsan. Tetapi baru saja badannya roboh. Bwee Hoa Kiesu sudah melompat dan menotok di beberapa bagian jalan darahnya, Kim Ho segera tersadar kembali, lantas terdengar perkataan Bwee Hoa Kiesu. Hiantit. Kau harus tahu ini waktu apa dan di tempat mana. Paling penting kau menjaga dirimu lebih dulu, apalagi ayahmu sudah mengharapkan supaya kau menuntut balas untuknya. Kim Ho lantas menepok kepalanya sendiri, ia lompat bangun, tetapi matanya masih mengetelkan air mata. Sebentar kemudian terdengar pekihkannya yang panjang dan nyaring yang penuh dengan perasaan gusar dan duka, kemudian terdengar ia berkata, baik, menuntut balas, menuntut balas. Aku harus menuntut balas. Tanda petik. Baru Kim Ho bicara sampai di situ, dari dalam gumpalan asap lantas muncul beberapa puluh orang imam. Kim Ho tidak menantikan mereka itu menerjang, sudah maju menyambut sambil memutar senjatanya Bakta Leong Tin, kali ini ia menggunakan tipu serangannya Hyang Mosin Pian yang paling ampuh, dengan hebat ia menyerang imam-imam itu. Di antara suara jeritan yang mengerikan, tujuh atau delapan imam telah rubuh binasa, tapi ia sendiri juga hampir-hampir terluka bagian pahanya. Dengan cepat ia lompat melesat tinggi ke atas, balik kembali ke tempatnya. Hanya dalam waktu sekejapan saja, Bwe Ho Aki Yesu yang mendorong ayahnya, sudah tidak kelihatan kemana perginya. Kim Ho merasa cemas, ia lantas memanggil-manggil dengan suara keras, badannya juga melompat-lompat ke sana kemari untuk mencarinya. Siapa nyana? Dengan perbuatannya itu akhirnya ia terlepas dari kurungan asap itu dan berdiri di samping gunung yang sangat curam, asal ia terpeleset jatuh, sudah pasti tidak dapat hidup lagi. Tepat pada saat itu, barisan manusia yang merupakan dinding, telah maju mendesak setindak demi setindak. Kim Ho yang menyaksikan itu, kagetnya bukan main sebab dinding manusia yang begitu tebal, rasanya tidak dapat ditembusi atau dilompati dengan mudah. Sekalipun dia menggunakan ilmunya Han Bun Chao Kahi barangkali juga masih sukar menerjang keluar. Apalagi kelihatannya, saat itu, sekalipun bersedia untuk menyerah, mungkin tidak dapat diterima oleh musuhnya, maka satu-satunya jalan yang masih terbuka baginya, ialah melompat dari atas tebing yang curam itu, tetapi itu berarti suatu kematian. Sedangkan dinding manusia itu perlahan-lahan sudah mulai mendesak maju. Mendadak Kim Ho mendengar suara gerujukan air, ketika ia mengawasi dengan seksama, ternyata di suatu tempat kira-kira delapan kaki jauhnya ada terdapat air terjun. Begitu ia melihat air terjun itu, hatinya merasa sangat girang. Ia sengaja mengeluarkan jeritan kaget, lalu pura-pura terpeleset jatuh dan terjun ke dalam jurang. Begitu dirinya melayang, lalu ia berjungkir balik dan melesat laksana anak panah ke dalam air terjun. Di istana dalam rimba keramat, air terjun demikian yang membuat Kim Ho kehilangan ingatan. Entah sudah berapa kali Kim Ho lompat ke bawah mengikuti terjunnya air, maka dalam hal terjun ke dalam air terjun baginya sudah merupakan hal biasa saja. Dan ketika imam-imam itu melongok dari puncak gunung Kim Ho sudah menghilang ke dalam air terjun. Bulan sabit di langit nampak muncul pada waktu malam yang gelap, seolah-olah anak perawan yang malu-malu ketemu tunangan. Sinar rembulan yang tidak begitu terang sudah memancar ke seluruh jagad. Suasana malam yang sunyi membuat gunung Ceng Siasan itu kelihatannya semakin sunyi. Tetapi di puncaknya gunung Ceng Siasan, di dalam gereja yang megah, lampu-lampu memancarkan sinarnya seolah-olah siang hari saja. Di ruangan tengah yang luas, yang merupakan singgah sana dalam gereja, di situ ada duduk ketua Ceng Sia Pei yaitu Giyok Yang Chin Jin. Di kedua sisinya terdapat imam-imam yang kesemuanya sudah lanjut usianya, tetapi jumlahnya tidak lebih dari tujuh orang, sedangkan sebagian besar tempat duduk kelihatan kosong. Bahkan, di wajah setiap orang itu kelihatannya diliputi oleh suatu perasaan duka. Tiba-tiba Giyok Yang Chin Jin berbicara. Hian Bu Su Tue, kau kenapa titik? Tanda petik. Belum habis perkataannya, dari ruangan dalam muncul keluar seorang imam, ia adalah Hian Bu Chu. Setelah memberi hormat kepada Giyok Yang Chin Jin, baru ia menjawab. Terima kasih atas perhatian Toa Su Heng. Selama istirahat dalam waktu tiga hari itu luka-lukaku sudah sembuh semua. Giyok Yang Chin Jin tidak menjawab apa-apa dan Hian Bu Chu juga tidak berani membuka suara lagi, ia memutar tubuhnya duduk di tempat sendiri. Tepat pada saat itu, dari luar telah masuk empat imam yang masih muda usianya. Mereka itu begitu tiba di dalam ruangan, lantas berlutut satu di antaranya berkata, Hunjuk beritahu kepada Su Chou, selama tiga hari ini seluruh gunung Cheng Sian San sudah dicari semua, bukan saja tidak dapat menemukan dirinya Bwe Hoa Keisu dan Pek Leng, bahkan bangkai bocah Shikim itu juga tidak dapat ditemukan. Giyok Yang Chin Jin hanya perdengarkan suara di hidung, kemudian berkata kepada dirinya sendiri. Apa benar dia tidak mati ini benar-benar sukar untuk membuat orang dapat dipercaya. Selagi ia bicara, badannya Giyok Yang Chin Jin mendadak melesat tinggi. Terus melayang menuju ke pintu gereja, satu tangannya mengeluarkan serangan yang ditujukan ke arah pintu. Kekuatan dari serangan tangannya itu demikian hebatnya sehingga tiang pintu berguncang dan dinding tembok pada rontok, tetapi ternyata tidak ada apa-apa, hingga Giyok Yang Chin Jin berseru kaget, eh. Ketika ia menengok ke arah para imam, mereka sedang mengawasi padanya dengan sorot metu heran. Giyok Yang Chin Jin merasa tidak enak. Terang tadi ia melihat ada berkelebat bayangan orang, tetapi sekejap saja mengapal lantas tidak kelihatan lagi. Di hadapan para sutenya itu ia merasa tidak enak sendiri. Pada saat itu dari luar tiba-tiba terdengar suara orang yang seperti gemreng pecah, bocah, kau sungguh bernyali besar. Giyok Yang Chin Jin mendengar suara itu wajahnya berubah seketika-ketika ia menengok padri aneh itu sudah berdiri di depan pintu memberi hormat kepadanya. Seraya berkata, Giyok Yang Toheng, harap jangan gusar bocah itu memang sangat nakal, sebentar aku pasti akan menghukumnya. Giyok Yang Chin Jin sekarang baru mengetahui, bayangan orang tadi kiranya ada si bocah nakal yang selamanya belum pernah bicara. Tetapi apa yang membuat ia heran, bocah ini meskipun sangat luar biasa ilmu mengentengi tubuhnya, tetapi bagaimana ia sanggup menerima serangannya tadi dan sekarang kemana larinya? Ketika ia mendengak ke atas, di atas pengelari ternyata ada terlihat dua kaki anak yang telanjang, kiranya ia sedang duduk nongkrong di situ. Karena memandang persahabatannya dengan padri aneh itu, Giyok Yang Chin Jin terpaksa menahan rasa mendengkolnya, sambil membalas hormat ia menjawab, Taisu, silahkan masuk. Tiga hari tidak kelihatan, entah kemana Taisu berjalan-jalan padri aneh itu ketawa bergelak-gelak, lalu menyaut. Aku si padri Edan yang terpaksa menyingkir kemari untuk menyembunyikan diri dari musuh, kini sudah beberapa tahun lamanya tidak nyana iblis tua itu ternyata sudah mencari sampai di sini. Sebetulnya aku ingin pergi tanpa pamit, tetapi tidak tega meninggalkan bocah cilik itu, sekarang aku tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bocah shikim itu telah didesak sehingga jatuh ke dalam jurang oleh barisan kian pebiehuntin sekarang masih belum diketahui entah dia binasa atau masih hidup. Tetapi walaupun dia bisa lolos, dalam waktu beberapa bulan mungkin tidak berani datang lagi. Hanya tentang orang yang kau anggap musuh itu sebetulnya siapa? Sampai seorang yang mempunyai kepandayan tinggi seperti kau ini juga masih ketakutan setengah mati, sehingga harus lari sembunyi. Si padri aneh tidak menjawab. Bukannya kau sengaja hendak omong besar kata giok yang cinjin. Kalau dia masuk dalam barisan kian pebiehuntin pasti suruh dia masuk, tetapi tidak bisa keluar, kau jangan harap dia bisa turun gunung lagi dalam keadaan hidup. Tentang musuhku itu, jawab si padri aneh. Tinggi kepandayanya dan keliayanya aku sungguh tidak dapat melukiskan. Tetapi aku tidak menginginkan dia datang kemari sehingga menimbulkan malapetaka terhadap orang-orang yang tidak berdosa, dan itu akan membuat tambahnya dosaku saja. Giyok yang cinjin mengetahui, meskipun kepandayan padri aneh itu masih jauh di bawah dirinya, tapi ia tidak percaya bahwa musuhnya ada begitu lihai, maka ia menganggap bahwa perkataannya itu sangat dilebih-lebihkan. Pada saat itu dari bawah puncak gunung ia mendengar suaranya gentar yang gencar dan mengaung tidak berhenti-hentinya. Giyok yang cinjin mendengar suara gentar itu, mengerti ada tanda bahaya kedatangan musuhnya padri aneh itu. Tetapi mendadak dalam ruangan gereja itu terdengar suara riuh, ketika Giyok yang cinjin menoleh ternyata di dalam ruangan gereja itu sudah terjadi pertempuran, di mana enam orang imam sedang mengerubuti seseorang. Di bawah kepungan para imam itu, Giyok yang cinjin tidak dapat melihat tegas wajah orang yang terkurung itu, tetapi di antara berkelebatnya sambaran banyak pedang, terlihat olehnya ada senjata bakta liongkinnya Kim Ho. Dengan terlihatnya senjata itu, terang orang yang sedang diketpung itu tentu Kim Ho wadanya. Dengan care bagaimana Kim Ho datang sekonyong-konyong, sehingga tidak seorang pun yang mengetahuinya, benar-benar merupakan suatu kejadian yang langka. Benarkah jurang yang curam itu tidak dapat membinasakan padanya titik? Sementara itu, suara genta di bawah gunung terdengar semakin gencar. Giyok yang cincin wajahnya berubah seketika, sebab suara genta yang begitu gencar ada merupakan suatu tanda bahwa musuh yang mendatangi itu bukan hanya tinggi kepandainya saja, tetapi juga sangat ganas dan telengas. Munculnya Kim Ho saja sudah cukup untuk membuat orang sakit kepala dan sekarang harus ditambah lagi dengan seorang lihai yang belum diketahui namanya, maka hari ini Cheng Xia Pei benar-benar akan mengalami bahaya kebangkrutan. Mendadak suara jeritan ngeri terdengar nyaring, ketika Giyok yang cincin menoleh, sesosok bayangan orang melesat terbang keluar dari dalam kepungan orang-orangnya dan jatuh terbanting di tanah. Dari suara jatuhnya itu sudah dapat diduga bahwa orang itu pasti tidak ada harapan hidup. Siapa orang apes itu? Giyok yang cincin meneliti orang itu ternyata adalah Chiang Leong Chu yang diantara imam-imam dalam Cheng Xia Pei mempunyai kepandainan paling tinggi. Melihat Chiang Leong Chu jatuh dalam keadaan terluka, semangatnya Giyok yang cincin terbang seketika, segera ia melesat dan tiba di dekat Chiang Leong Chu, cepat-cepat ia memasukkan tangannya ke dalam sakunya untuk mengambil obat. Tetapi obat belum dikeluarkan, ia melihat sepasang metu Chiang Leong Chu sudah mendulik, napasnya berhenti, ternyata ia sudah binasa sejak tadi. Melihat sutenya binasa, Giyok yang cincin bukan hanya terkejut saja, tetapi juga lantas murka seketika. Ia lalu menghunus pedangnya dan mengeluarkan perintah dengan suara sedih. Semua maju. Gunakan senjata M. Cheng Chu untuk menangkapnya sambil berkata, ia sendiri juga maju menerjang. Seorang yang mempunyai kedudukan sebagai ketua sampai mengeluarkan perkataan demikian, dapat diduga sampai di mana cemasnya pikirannya. Sebetulnya, saat itu Hian Bu Chu sedang berdiri jauh-jauh, ia tidak berani turut ikut menyerang Kim Hao, agaknya ia sudah mendapat firasat bahwa Kim Hao hanya datang untuk mencari dia. Dengan adanya perintah Giyok yang cincin tadi, Hian Bu Chu mau tidak mau terpaksa harus turut campur tangan. Ketika mendengar perintah menggunakan M. Cheng Chu, Hian Bu Chu lalu mundur lagi, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku untuk mengambil senjata rahasianya. Ia telah menantikan kesempatan yang paling baik, lalu menyerang dengan senjata rahasia yang sudah digenggamnya. Sebentar saja Kim Hao sudah dikurung rapat dengan senjata rahasia M. Cheng Chu yang dilancarkan dari berbagai penjuru. Kalau mau dikata bahwa dengan senjata rahasia dapat mencelakakan diri Kim Hao jangan diharap. Tetapi Kim Hao sengaja berkelit ke sana kemari atau menyempok dengan senjatanya dan tangannya. Sebentar kemudian mendadak terdengar suara jeritan ngeri. Ketika orang mencari tahu dari mana datangnya suara tadi, ternyata suara jeritan itu keluar dari mulutnya Hian Bu Chu. Keadaannya sangat mengenaskan. Kepalanya sudah dibilang sudah hancur, wajahnya sudah tidak karuan macam. Apa yang dilihat hanya berbagai macam senjata rahasia yang menancap di muka dan kepalanya. Di samping itu kedua telapak tangannya juga dibikin berlubang oleh dua buah paku senjata rahasia yang dinamakan Pek Hao Teng. Ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat ganjil dan sulit dibayangkan karena Hian Bu Chu berdirinya paling jauh dan Toh masih tidak terlolos dari tangan putranya Pek Leng. Terima kasih telah menonton!